Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dialektik.id Kali ini kita akan membahas tentang Hipnotis Kita sudah kedatang seorang hipnoterapi Mas Hanif Pak Palopo Mas Hanif Palopo Beliau ini mempunyai kemampuan Untuk melakukan hipnoterapi Memberikan sugesti kepada Orang-orang yang punya trauma Dan segala macamnya Untuk lebih jelasnya kita minta Keterangan dari beliau Hipnotisnya itu apa mas? Seperti apa misalnya? Baik Sedikit saya jelaskan bahwa Hipnosis itu adalah Diterimanya informasi Tanpa dikritik Dari otak kita itu Nah jadi Penerimaan informasi apapun Otak kita tidak mengkritisi Nah itu Itu hipnosis Itu hipnosis Lalu dari manfaatnya ini Bagaimana Dari Hipnoterapi ini Untuk kita lah Ketika kita dilakukan Hipnotis tersebut Ada manfaatnya Jadi begini Hipnosis itu Sangat bermanfaat Karena apapun yang terjadi Atau apapun yang kita lakukan Itu semuanya ada di mindset kita Ada di pikiran kita Jadi otak kita kan terbelah dua nih Ada otak kiri Yang sifatnya rasional Dan ada otak kanan Yang sifatnya itu Pengalaman masa lalu Segala macam Dan itu Long time memory Sedangkan otak kiri kita itu Short time memory Memori jangka pendek Nah Hipnoterapis itu Sangat bermanfaat Saya kasih contoh Misalnya ada orang yang Traumatik Traumatik masa lalu dia Atau Pobia Segala sesuatu yang berkaitan dengan mind Ya Sesuatu Segala sesuatu yang berkaitan dengan mind Itu Bisa dilakukan dengan Hipnoterapi Seperti itu Misalnya nih Saya kan Punya trauma Misalnya dengan guru pelajaran saya Misalnya Kemudian saya menjadi Tidak menyukai Pelajaran tersebut Jadi bukan karena saya tidak bisa Mempelajarinya Tapi kan ada trauma Dengan guru masa lalu itu Itu bisa dihilangkan gak Trauma-trauma seperti itu Bisa Sangat bisa sekali Jadi ketika kita Trauma itu kan Tidak Tidak serta-merta Ya Orang ada traumatik itu Tidak serta-merta Ada sesuatu hal Yang di Long time memory dia Yang itu Membuat dia Menjadi trauma Nah kita cari Kita cari sebabnya apa Kenapa Si katakan si anak ini Trauma terhadap Gurunya Sehingga dia tidak mau belajar Tentang pelajaran itu Kan gitu Nah kita cari nih Nah tetapi Yang paling utama Bukan kita Melakukan Apa namanya Investigasi Bagaimana Trauma itu terjadi Tapi adalah Bagaimana outcome ke depan Apa yang akan kita lakukan ke depan Untuk si anak ini Supaya tidak Trauma kembali Tapi kita harus Melisik Dari mana ini Trauma yang terjadi Nah maka dibutuhkan Hipnoterapi Untuk melakukan Kita menggali informasi Informasi Kepada si anak Kenapa si anak ini Tidak mau belajar Pelajaran Katakan lah ya Misalnya katakan Pelajaran matematika Nah kita cari nih Apa masalahnya Nah si anak akan berkata Jujur kan Nah ternyata Setelah kita terisik Sampai dalam Ternyata misalnya Ini hanya misalnya Ternyata dia Pernah dibentak oleh Gurunya Di hadapan orang Orang Di hadapan kawan-kawan Nah itu membuat Membuat Mental dia turun Dan Fikirannya juga Menjadi kacau Dan itu menjadi trauma Gitu Jadi Ada harga diri dong Ketika Ketika misalnya Dia dimarahin Dibentak oleh Guru tersebut Di hadapan kawan-kawan Itu Harga dirinya Akan terusik Itu membuat Main dia Juga terusik Sebetulnya Nah itu Memicu Memicu Kenapa dia Sangat membenci Atau tidak mau belajar Pelajaran yang Diajarkan oleh guru tersebut Nah itu yang kita gali Nah bagaimana caranya Selanjutnya Maka pelan-pelan Kita memimbing dia Memimbing dia bahwa Apa ya Mengeluarkan Situasi itu Menjadi lebih baik Outcome-nya kita Kita ambil Tujuannya outcome Agar si anak itu Kembali mau Menyenangi pelajaran matematika Dan segala macam Artinya kalau kita Pesimis dengan suatu Misalnya pesimis dengan diri kita Takut ketinggian Segala macam itu Bisa di Hilang Bisa Bisa Fobia itu bisa Sangat gampang sekali Termasuk Misalnya orang Ada obesitas Karena dia Ingin diet Bisa 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 Kita punya step Step ya Dalam terapis itu Kita ada step by step Yang harus Dilakukan Tidak bisa ujuk-ujuk Kita terapi orang Begini Begini Dia jadi Tidak bisa Tapi ada proses Kita harus mengenal dia Katakanlah misalnya Ada seorang klien Yang datang kepada saya Maka saya harus Bisa memahami Kondisi dia dulu Kan begitu Memahami kondisi fisik dia Memahami kondisi mental dia Nah saya ajak bicara Menyenangkan untuk dia Sehingga dia nyaman Kepada saya Kan begitu Ada proses tahapan-tahapan Setelah itu Maka Pembicaraan akan Lebih dalam lagi Ya kan begitu Setelah dia lebih dalam Apa namanya Pelan-pelan Kita akan membuka Dia harus membuka diri Kepada kita Sebagai terapis Dia harus membuka diri Apa masalahnya Apa segala macam Dan itu kita tulis Kan begitu Kita tulis Yang ini akan menjadi Acuan kita Untuk membuat Skrip Sugesti Yang positif Terhadap Si klien Nah dia bisa Ujuk-ujuk Kita terapi dia Kita menulis dia Dia gak bisa Dan itu mungkin Kalau untuk traumatik Atau phobia Yang sangat mendalam Itu mungkin Beberapa kali Terapis Tidak bisa sekali Terapi Dia sembuh Gak bisa Harus ada beberapa kali Kita Kita lihat Apa namanya Apa namanya Kemajuan Dari terapi tersebut Sehingga Sehingga Jika sudah Kita rasa cukup Dan si klien Juga merasa nyaman Selesai Tapi ada efek Samping gak mas Dari 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 Terapi ini Ada efek samping Sama sekali Tidak ada efek samping Sama sekali Kita tidak Menggunakan obat Obat-obatan Yang kimia Kita tidak Menggunakan kimia Kita tidak Menggunakan hal-hal Yang berbau Apa ya Yang bisa merusak Badan kita Kita hanya menggunakan Meriset ulang Kira-kira gitu lah Ya Kita meriset ulang Main dia Tentang Persoalan yang dia hadapi apa Gitu loh Jadi sangat Sangat nyaman sekali Sangat Positif sekali Dan nanti kita Kita coba Melakukan Ada Apa namanya Anestesi Hipno Hipnoanestesi Jadi Jadi ini sangat Berguna sekali Misalnya Orang sunat Dia tidak merasakan sakit Oh bisa sampai segitu Ya Tidak perlu lagi Pake bius kan Atau ibu yang Mau melahirkan Dia tidak akan Merasakan sakit Segala macem Nah jadi Hipnoterapi itu Meriset ulang Supaya Semuanya Merasa nyaman Ya Semuanya merasa nyaman Nanti kita Kita buktikan Hipnoanestesi Bahwa Sakit itu Ternyata dari Fikiran kita Kata sakit Itu dari Fikiran kita Gitu loh Atau bisa Menambah Optimisme Jadi kayak Misalnya Ada Orang kecanduan Games Terus misalnya juga Kecanduan Rokok Terus segala macem Itu apakah bisa Di hipnoterapi Sangat bisa sekali Sangat bisa sekali Ya Pengguna Narkoba Terus Ya anak-anak sekarang Yang bermain Gadget Yang lupa waktu Segala macem bisa Nah Saya kasih contoh begini Untuk narkoba Untuk narkoba Semua ini kan ada di mindset Rasa Rasa Katakan rasa sakau Rasa ketidaknyamanan dia Tidak menggunakan narkotika Itu kan semua di mindset Ya Nah itu mindset itu yang kita Kita riset ulang Ya Kita riset ulang dia Tetapi Semua Semua Faktor harus mendukung Contohnya misalnya keluarga Itu harus benar-benar mendukung Si orang tersebut Orang tuanya Abang Adik kakak Itu harus mendukung Orang yang Tanda kutip Sakit tadi ya Harus mendukung Nah Di lingkaran kecil ini saja dulu Itu sangat membantu Untuk dia Terjadi perubahan Dalam diri dia Nah itu Lantas Pelan-pelan di lingkungannya Lingkungan juga Harus bisa menerima Ya harus bisa mendukung Si anak itu Nah Lantas ada orang bilang Beginilah Percuma dong Nanti kalau misalnya Hipnoterapi Nanti dia Menggunakan lagi Sangat mungkin Setelah di hipnoterapi Dia sembuh Dan dia Menggunakan lagi Itu sangat mungkin Tergantung dalam Dimana lingkungan dia berada Saya kasih contoh begini Orang yang sakit Perut Gara-gara dia minum Misalnya Teh basi Ya Sakit perut Mentret Dia pergi ke dokter Sama dokter Diberi obat Misalnya Untuk meredakan Sakit perutnya dia Sembuh Dalam berapa jam Dia sembuh Persoalannya Besok Dia melakukan hal yang sama Dia minum kembali Teh basi Kira-kira yang disalahkan Siapa ini Dokternya kah Atau si Orang tersebut Pasti orang tersebut Sama dengan hipnoterapi Kita hipnoterapi orang Narkoba Kita berusaha Berusaha Untuk Menetralkan dia kembali Setelah dia netral Maka faktor-faktor yang di dekat dia Harus mendukung Ya Kalau tidak didukung Setelah kita terapi dia sehat Segala macam Normal kembali Tapi dia Masuk lagi Ke lingkungan-lingkungan tersebut Ya sama saja Bersuma Jadi ada Keinginan untuk berubah Yang paling pertama kan Keinginan untuk berubah Dan Lingkungannya juga Mendukung dia untuk berubah Baru semua proses itu Berjalan dengan Dengan baik Insya Allah Si anak itu Akan 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 apa ya Akan normal kembali Seperti itu Artinya semangat belajar Semangat mencari kerja Atau Semangat untuk mencari uang Project itu segala macam itu bisa ditingkatkan Oh bisa Bisa Sangat bisa Sangat bisa Banyak manfaat ya Sangat banyak Nanti kita Kasih contoh sedikit ya Ya Seperti apa Ya Selamat mencari uang Oke 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 Oke, bagus kali. Bagus kali. Oke, dan oke tidur. Untuk orang yang saya sedu, dalam menunggu ketiga, Anda akan jauh tidur di dalam satu. Anda silakan hitung, ditutup mundur, dari 10 sampai dengan satu. Setiap hitungannya, membuat anda tidur jauh lebih dalam dari akas 10 sampai dengan saat turut hidungan mundur setiap hidungannya anda akan jauh tidur lebih dalam silahkan itu tangan kanan anda ini tangan kanan anda anda kehilangan rasa sakit anda kehilangan rasa sakit ketika anda dicubit, dipukul dicubit sekuatnya anda kehilangan rasa sakit rasa sakit dalam pikiran anda akan hilang rasa sakit dalam pikiran anda akan hilang di tangan kanan anda rasa sakit di tangan kanan anda ini akan hilang kalau mau memperlihatkan apa jadi rasa sakit di tangan anda dari ujung jari sampai dengan lengan anda Ini akan dihilangkan rasa sakit Anda tidak sama sekali Merasa nyaman Sangat nyaman Kalau ini Tidak Sekali lagi Sakit Ini Ini namanya Hypnosis Forensic Sorry Anastasia Anastasia hypnosis Jadi orang tidak merasakan sakit sama sekali Ketika saya cubit Ini sakit gak? Sakit Sakit perih ya Rasakan ini sudah sakit Anda lihat ini merah Ini merah Oke ini merah Dan dia sama sekali tidak merasakan apapun Oke One more time Oke Rasakan Rasakan perbedaannya Rasakan perbedaannya Oke Ini sekarang sekarang saya yang pun Oke ini merah Sakit? Oke sakit Yang ini sama sekali tidak merasa sakit Oke Sakit? Tidak 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 Sama sekali Jadi Tidak Jadi untuk Ibu hamil Untuk ibu hamil Atau anak yang mau disunat Sama sekali Ini memelahirkan Ini memelahirkan sama sekali tidak Jadi kalau seandainya saya iris disini Sama sekali Kalau menggurang Contoh-contoh yang baru kita lakukan Ini benar adanya Yang disini, yang kiri Merasakan sakit Yang kanan sama sekali tidak Oke Bye bye Terima kasih